Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solusindo, masih dalam seri IoT Smart Home. Projek kali ini untuk kita membuat lampu pintar atau smart lamp, di mana pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkenalan dengan projek smart lamp ini, dan sudah kita ketahui bahwa proses flow yang dipergunakan di Wemos D1 Mini ini menggunakan flowchart, dan yang sebelumnya atau video sebelum ini adalah cara membuat coding aplikasi di Wemos D1 Mini ini bagian yang pertama, yaitu bagian inisialisasi hingga proses setup. Dan kita teruskan untuk sesi kali ini untuk membreakdown coding atau aplikasi di Wemos D1 Mini ini, yaitu bagian proses loopnya. Untuk projek smart IoT Smart Home ini, itu masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang harus diperbaiki, di-tuning, maupun di-sempurnakan. Tetapi kami tetap ingin berkomitmen men-sharing projek ini terhadap kepada teman-teman, sekalipun masih belum sempurna, tapi mungkin projek ini bisa dijadikan acuan atau dapat memberikan ide setelah gambaran kepada teman-teman sekalian. Untuk link website dan link video yang lainnya, bisa kalian lihat di kolom deskripsi nantinya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat codingnya. Untuk video ketiga sebelumnya, itu kita sudah bahas hingga proses setup, inisialisasi hingga proses setup. Kita akan mencoba untuk proses looping kali ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kali dilakukan dalam proses looping ini adalah kita mengambil waktu saat ini menggunakan milis. Mungkin ada dari kalian yang sudah familiar menggunakan milis, dan ada yang belum. Untuk bagi yang kalian yang belum mengetahui atau familiar menggunakan milis, kalian bisa mencari referensi di Google. Keywordnya biasanya LED Blink Without Delay. Jadi LED Blink Without Delay itu cara menggunakan LED Blink, tapi tidak menggunakan delay, tapi menggunakan milis. Jadi pembagian waktu itu menggunakan milis. Keuntungannya sangat banyak kita menggunakan milis. Kalau kita menggunakan delay, otomatis block coding yang lainnya akan terpospon, baru akan dijalankan setelah delay selesai. Kalau menggunakan milis ini, tidak perlu menunggu sampai block proses itu selesai, tapi dia akan terus berjalan. Jadi block 1 dan block yang lainnya bisa jalan secara paralel. Oke, untuk bagian yang pertama ini adalah tujuannya adalah kita memastikan bahwa relay yang setelah ditrigger oleh sensor microwave dan dinyalakan oleh sensor microwave, itu dimatikan di proses loop ini. ini akan dilooping sebanyak channel dari relay yang kita bergunakan. Jika kita menggunakan dua channel, maka relaynya akan dilooping dua channel dan masing-masing bisa dikonfigurasi secara terpisah. Jadi kalau kita menggunakan dua channel, maka di sini akan muncul dua block, channel 1 dan channel 2. jika kita mengisi variabelnya menggunakan empat channel, maka di sini akan muncul empat block. Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Yang masing-masing mempunyai konfigurasi sendiri. Oke, kondisi yang pertama yang dilakukan adalah jika relay tersebut ditrigger oleh sensor microwave, maka dan jika status relay dalam keadaan kondisi on dan juga kriteria waktu sekarang, waktu saat ini setelah dikurangi dengan waktu terakhir kali sensor microwave tadi mendeteksi pergerakan. Jadi ini bentuknya waktu, long. Ini diisi oleh waktu terakhir kali sensor microwave mendeteksi adanya pergerakan. Jadi waktu sekarang dikurangi dengan waktu terakhir microwave mendeteksi pergerakan, jika melebihi dari variabel nyala lampu yang sudah kita tetapkan, ini yang seperti saya bilang kemarin, ini di contoh kali ini atau di proyek kali ini, saya tentukan ini sebesar 2 menit. Jadi setelah terakhir kali sensor microwave mendeteksi pergerakan, lampu akan diberikan delay atau diberikan waktu sebanyak sebesar 2 menit, setelah itu baru dimatikan. Ini bisa di custom, jika kalian ingin hanya memberikan 1 menit, tinggal diganti saja. Ini dalam bentuk menit, ini detik, dan ini milisecond. Jika ingin mengganti 30 detik saja, makanya tinggal diganti 30. seperti itu. Jadi ini bisa dengan fleksibel kalian ganti, atau mau diberikan 5 menit, tinggal diganti saja, ini jadi 5. Berarti ini sudah 5 menit diberikan delay-nya. Jika kondisi semuanya terpenuhi, maka ekspetasinya adalah relay dimatikan. Ini dijalankan ketika serial monitor, di baging melalui serial monitor dinyalakan. Contohnya seperti ini. Ataupun menggunakan Wi-Fi terminal. Nah, seperti ini. Dan jika relay menggunakan tipe normally open, seperti yang kita konfigurasi menggunakan web portal ini. Jika kita menggunakan normally open, atau jika kita menggunakan normally close, jika kita menggunakan normally open, maka dia diberikan low signal untuk mematikan relay di pin yang di looping ini. Jadi kalau looping pertama kali, dia akan mengecek atau mematikan relay di channel 1, yaitu pin D8, sedangkan looping yang kedua, dia akan mematikan relay di pin kedua, yaitu D7. Diberikan nilai low signal atau 0 di sini. Jika dia tipenya adalah normally open. Tetapi jika dia menggunakan normally close, maka dia akan diberikan high signal atau 1 untuk pin yang digunakan. Setelah relay diberikan tegangan atau dimatikan, variable di sini harus di-reset. Statusnya dibuat off dan last trigger-nya di-reset jika diberikan nilai 0 dan wave trigger-nya atau status apakah memang dia di-trigger oleh sensor microwave, ini diberikan false. maka ini relay dalam keadaan kondisi off di sini. Oke, yang berikutnya kita masuk ke breakdown timer di mana di sini saya pecah menjadi per 1 detik, per 2 detik, per 4 detik, per 5 menit, dan per 1 menit. Untuk kondisi yang pertama adalah fungsi yang dijalankan per setiap 1 detik. Ini adanya di dalam block coding ini. jadi fungsi-fungsi yang di sini akan dijalankan per setiap 1 detik. Dan nilai pada saat ini, ini ditampung di masing-masing variable yang berbeda-beda untuk setiap periodenya. Dalam 1 detik saya simpannya di previous millis 1. Begitu pula untuk yang 2 detik saya simpan di previous millis 1 juga. Previous millis kalau yang detik, kalau yang per 2 detik saya simpan di previous millis 1, kalau yang 4 detik saya previous millis 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, block yang kemudian yang berikutnya adalah kita mengecek apakah memang modul RTC ini dinyalakan atau di-enable atau tidak. Jika di-enable maka variable-variable ini akan diisi dengan waktu sekarang sesuai dengan RTC. Karena kita menggunakan multiplexer RTC multiplexer maka kita harus memanggil block coding ini menggunakan channel dari RTC yaitu channel 0 seperti yang kita definisikan bahwa untuk RTC DS 1307 ini menggunakan channel 0 dari E2C multiplexer ini. Sedangkan suhu menggunakan channel 1 di E2C multiplexer. Jadi kita harus memanggil block coding ini menggunakan channel 0 terus pertama kali yang harus dilakukan adalah dia mengecek apakah RTC dalam keadaan kondisi valid untuk data time-nya jika tidak valid maka akan diberikan akan dicetak di serial monitor invalid date tapi jika dia valid maka dia akan diisi variable-variable ini menggunakan waktu aktual sekarang untuk RTC k-timedate jadi mendapatkan waktu dan jam dan tanggal untuk saat ini disimpan untuk jam disimpan di ijam untuk menit disimpan di menit dan untuk detik disimpan di detik tapi saya pecah menjadi dua karena kalau jika dia melewati dari 10 misalnya 11 jam 11 jam 12 jam 13 dan seterusnya maka jika kita menggunakan LCD maka ini harus di breakdown harus dipecah per digitnya dan saya simpan ke dalam variabel jam 1 untuk menyimpan digit pertama jam jam 2 untuk menyimpan digit kedua jam segitu pula untuk menit menit 1 untuk digit pertama menit menit 2 untuk digit kedua menit segitu pula untuk detik kita menggunakan floor disini dibagi sisa hasil bagi maka misalnya kita jam sekarang adalah jam 12 maka jam 1 jam variable jam 1 ini diisi oleh angka 1 dan jam 2 ini diisi dengan sisa hasilnya yaitu 2 begitu pula untuk menit dan detik dan dia apakah modul print tersebut dinyalakan modul print jika modul print dinyalakan maka atau diaktifkan atau di enable maka dia akan di setak seserai monitor tanggal saat ini jam saat ini seperti yang tadi kita lihat di contohnya tanggal saat ini jam saat ini ini akan di print setiap 1 detik begitu pula untuk yang di serial web monitornya atau web portal monitornya web serialnya seperti ini sama jadi proses ini hanya untuk mengambil waktu dari RTC dan disimpan di dalam memory variable untuk dipergunakan di proses looping ini oke blok yang kedua ini untuk sensornya proses sensornya yang pertama kita deteksi apakah relaynya itu menyala intinya cuma jika relay dinyalakan maka blok coding ini dijalankan jika relay tidak dinyalakan atau tidak di enable seperti ini ini kita berikan nilai 0 maka dia akan diabaikan untuk proses per detiknya dia hanya menyimpan variable date time dan dilanjutkan ke proses berikutnya tapi jika ini dinyalakan maka coding akan masuk ke bagian sini dimana disini juga diluping sebanyak jumlah channel yang dipergunakan di dalam relay jadi kalau relaynya menggunakan dua channel ini dijalankan dua kali step pertama adalah kondisi pertama adalah jika relaynya aktif atau kita set aktif disini contoh untuk yang relay kedua ini saya set non aktif jadi tidak aktif channel saya hanya menggunakan channel satu satu saja maka dia akan masuk di dalam sini jika aktif jika tidak aktif ini ekspetasinya adalah kondisi relaynya dalam keadaan kondisi off coding ini hanya untuk memastikan bahwa relay tersebut di channel satu atau channel dua kalau yang tidak aktif maka dia di turn off atau dimatikan caranya dengan memberikan signal off disini untuk yang normally open dibelikan nilai low sedangkan untuk yang normally close dibelikan nilai high dan statusnya dibuat off disini jika dia aktif disini ada ada dua kondisi menggunakan waktu dan menggunakan sensor seperti yang kita ketahui atau yang kita dapatkan saya gambarkan kemarin di cloud chart bahwa jika kita menggunakan waktu maka sensor yang lainnya akan di abaikan oleh WMOS T1 Mini jadi dia hanya menggunakan waktu saja untuk mengontrol mati dan nyalanya relay untuk channel satu tapi jika kita buat tidak menggunakan waktu maka yang dijalankan adalah berdasarkan sensor-sensor ini sensor cahaya maupun sensor movement atau pergerakan jika relay menggunakan waktu maka dia akan masuk ke dalam coding sini block ini dan ini dipastikan lagi jika RTC-nya modul RTC-nya tidak nyala kalau modul RTC-nya tidak nyala maka block ini akan kosong nantinya tidak akan di compile oleh compiler dan dimasukkan ke dalam WMOS jadi ini isinya kosong oke jika modul RTC-nya dinyalakan atau kita berikan status enable maka kondisi yang pertama adalah jika start time sebelumnya saya berikan gambaran bahwa untuk start time ini saya bagi dua jam dan menit begitu pula untuk end time saya bagi dua jadi end time jam dan end time menit start time jam dan start time menit untuk komparisasi waktu sekarang dengan waktu yang ada di konfigurasi jadi kondisi yang pertama adalah jika start time jam kurang dari end time jam contoh kasusnya seperti ini start time jam lebih kecil daripada end time jam misalnya saya ingin menyalakan lampu dari pukul 8 pagi hingga pukul 18 ini biasanya kita temui di area perkantoran atau di gedung-gedung kantor dimana lampu dinyalakan ketika jam kerja atau office hour selebihnya akan dimatikan seperti ini jadi kondisinya adalah end time jam lebih besar daripada start time jam end time jam lebih besar daripada start time jam atau start time jam sama dengan end time jam dan start time menit lebih kecil daripada end time menit contohnya seperti ini ini yang 0 ini yang 8 30 contohnya seperti ini maka kondisi seperti ini akan masuk ke dalam block yang pertama tapi kondisi seperti ini tidak akan terjadi maksudnya tidak akan kita ketemui di dalam implementasi nantinya tidak mungkin orang menyalakan hanya 30 menit lampunya ini akan jadi pemborosan karena mati nyala jadi ini dipakai atau digunakan hanya untuk melakukan tes coding mengetesen apakah memang relay sudah berjalan dengan benar misalnya contohnya seperti ini lampu akan otomatis menyala ketika pukul 8 dan akan dimatikan 1 menit berikutnya kita akan mengetes di dalam coding apakah memang fungsinya sudah berjalan dengan benar mati dengan waktunya nyala dengan waktunya contohnya seperti ini jadi ini hanya untuk pengetesan coding dalam realisasinya nanti tidak akan ketemu dia akan masuk ke dalam block coding yang pertama ini start time saya buat dari 0 jam 8 hingga jam 18 atau jam 6 sore maka dia akan masuk ke dalam sini jika masuk ke dalam sini maka kondisi pengecekan berikutnya adalah jika jam sekarang atau variable ijam yang kita dapatkan melalui RTC itu lebih kecil daripada start time jam atau ijam atau variable jam sekarang itu sama dengan start time jam tapi menit sekarang itu kurang dari start time menit contohnya seperti ini kondisi saat ini adalah untuk setting saya saya menggunakan pukul 7.30 untuk lampu menyala dan waktu saat ini adalah pukul 7.15 ini sama-sama jamnya pukul 7 karena kondisi sekarang jam sekarang adalah jam 7 tapi menitnya menit sekarang adalah menit 15 sedangkan konfigurasi satu settingannya adalah menit 30 jadi menit sekarang lebih kecil daripada menit yang ada di konfigurasi maka dia akan masuk ke blok coding yang pertama ini ekspetasi dari coding ini adalah jadi gini ini start ini end kita kita buat nyala ini pukul 7.30 end nya pukul 18 maka sebelum pukul 7.30 asumsinya bahwa relay dalam kondisi off ini ekspetasinya disini dalam kondisi on dan disini ekspetasinya adalah relay akan dalam kondisi off setelah pukul 18.00 sedangkan kondisi ini dia adalah waktu yang saat ini sebelum waktu dimulai jadi dia pasti akan munculnya disini ekspetasinya adalah kondisinya off relay maka kita harus pastikan jika relay menyala maka harus dimatikan jika statusnya relay tersebut adalah on dia harus dimatikan dengan diberikan low untuk normally open ataupun high untuk normally close seperti dan dia diteruskan untuk proses berikutnya sedangkan kondisi untuk bagian pertama adalah yang kedua adalah jika waktu sekarang lebih besar daripada end time atau waktu jam sekarang sama dengan end time dan menit sekarang lebih besar daripada end time menit maka dia akan masuk di bagian yang kedua kasus ini kondisi ini akan masuk di sini dimana jam sekarang melebihi dari jam ini jam end time atau jamnya sama sama-sama jam 18 tapi di sini menitnya menit 0 dan di sini menitnya misalnya 0.1 1 menit kemudian maka ini dalam kondisi off kondisi ini terpenuhi pada blok nomor 2 ini ekspertasinya bahwa relay dalam kondisi off tapi jika dalam kondisi on kita harus make sure relay tersebut dimatikan jika relay dalam kondisi on maka kita harus matikan jika dia normally open maka kita set jadi low kita berikan signal tapi jika dia menggunakan normally close kita harus memberikan signal high atau 1 maka relay akan mati disini oke itu untuk blok yang kedua dan sisanya disini else nya atau di bagian ini ini ekspetasinya adalah relay dalam keadaan on third in out jadi dia akan make sure jika relay dalam keadaan kondisi off atau tidak sama dengan on maka dia harus di on dengan diberikan signal high untuk normally open atau signal low untuk normally close seperti ini jelas ya clear di recording ini oke kondisi yang kedua adalah jika start time lebih besar daripada end time contoh kasusnya seperti ini start time disini pukul 18 saya ingin lampu dinyalakan pukul 6 sore dan dimatikan pada pukul 6 pagi seperti ini kondisinya start time jam lebih besar daripada end time jam start time jam lebih besar daripada end time jam atau start time jam sama dengan end time jam tapi start time menit lebih besar daripada end time menit contohnya seperti ini seperti ini jadi sama-sama start time jam sama dengan end time jam tapi start time jam lebih besar daripada end time jam end time menit sorry start time menit lebih besar daripada end time menit maka kondisi tersebut akan masuk ke dalam block coding ini ini biasanya kita temukan untuk di rumah kondisi di rumah jadi kita ingin menyalakan lampu depan rumah pada pukul 6 sore lampu akan otomatis dinyalakan dan pukul 6 pagi akan dimatikan secara otomatis jadi dalam kondisi lampu rumah seperti ini maka dia akan masuk ke dalam block coding yang kedua kita lihat breakdownnya sama seperti ini kita akan buat baru disini start start pukul 18 00 pukul 6 sore kita nyalakan dan kita matikan disini n itu pukul 6 ekspetasinya disini ini dalam keadaan kondisi on karena masih dalam time frame n nya disini start nya disini ini juga sama dalam keadaan kondisi on tapi di hari berikutnya jika ini kita berikan variable h maka ini adalah h plus 1 ini dalam keadaan kondisi on dan sebaliknya ini pasti dalam keadaan kondisi off karena di luar time frame ini ekspetasi dari relay atau waktu time mark oke kita bisa lihat breakdownnya jika saat ini lebih besar daripada start time jam kalau kita lihat disini start time jam adalah 18 berarti waktu sekarang adalah pukul 19 atau jam 7 malam pasti dia akan masuk ke dalam block coding ini ekspetasinya adalah on atau jam nya sama jam saat ini sama dengan start time jam jam 18 juga tapi menitnya menit sekarang lebih besar daripada end time menit misalnya lewat 1 menit jam 18 lewat 1 menit maka ini juga sudah masuk ke dalam block ini ekspetasinya on kita lihat breakdownnya dia akan masuk ke block pertama disini ekspetasinya adalah on dan kita make sure jika relay statusnya adalah off maka kita akan nyalakan relay tersebut dengan memberikan signal high untuk normally open dan signal low untuk normally close untuk bagian yang kedua jika jam kurang dari saat jam saat ini kurang dari end time jam atau jam sekarang sama dengan end time jam tapi menit sekarang kurang dari end time menit contohnya seperti ini ini kita berikan 6.30 jam 6.30 pagi dan jam saat ini adalah pukul 6 lewat 15 dimana end time jamnya sama dengan end time jam menit jam saat ini jam saat ini sama dengan end time jam tapi menit saat ini lebih kecil daripada end time menit menit sekarang lebih kecil daripada end time menit maka dia akan masuk ke dalam block ini dia adanya disini ekspetasinya adalah on bahwa relay tersebut menyala karena masih dalam time frame dan kita pastikan jika relay dalam keadaan kondisi tidak sama dengan on atau sama dengan off maka kita harus berikan signal high untuk normally open dan signal low untuk normally close seperti itu logiknya else selain itu ini ekspetasinya adalah relay dalam keadaan kondisi off ekspetasinya jika relay dalam keadaan kondisi on maka dia harus dimatikan akan dibelikan signal low untuk normally open dan signal high untuk normally close ini ekspetasinya adalah off relay atau di tengah-tengah ini karena dia luar time frame oke clear ini jika kita menggunakan waktu saja jika kita tidak menggunakan waktu disini kita set base time nya jadi no berarti yang digunakan adalah sensor maka dia akan masuk ke block coding seperti ini yang pertama dicek adalah apakah sensor lightning disini yang menggunakan LDR itu aktif atau tidak disini ini bisa kita lihat dari konfigurasi jika dia not active maka disini adalah false dia akan masuk ke bawahnya blok bawahnya tapi ini jika kita aktifkan maka dia akan masuk ke block yang paling atas oke kita breakdown ini kita make sure jika kita sudah mengaktifkan mode LDR nya atau mode modul LDR nya kita aktifkan jika disini kita enable maka dia akan masuk tapi jika kita matikan LDR nya meskipun kita setting di konfigurasi menggunakan aktif tetap dia akan diabaikan dan dia akan lompat ke proses berikutnya ini hanya untuk make sure aja supaya tidak terjadi error jika dia sudah enable maka LDR dibaca intensitas cahayanya dibaca melalui analog rate menggunakan A0 disini kita bisa lihat LDR menggunakan A0 atau analog 0 kita bisa baca di Arduino atau di Wemos di satu mini ini menggunakan seperti ini analog rate untuk pinnya pinnya disini kita berikan adalah A0 atau integernya adalah 17 setelah diisi variable LDR value dengan intensitas cahaya yang dibaca melalui LDR maka dia akan ditampilkan jika debugging serial mode diaktifkan ataupun Wi-Fi terminalnya diaktifkan maka dia akan diprint di serial monitor maupun di web langkah berikutnya adalah akan di cek apakah LDR menggunakan time disini apakah based on time jika jika tidak menggunakan time dia hanya menggunakan index maka dia akan masuk coding di bawahnya di blockport ini menggunakan sensor only yang di compare hanya LDL value atau index cahaya didapat dari LDR tersebut jika LDL value atau intensitas cahaya pada saat ini dibawah dengan standar minimum index disini maka lampu akan dinyalakan jika tidak menyala maka harus dinyalakan yaitu dengan memberikan signal high untuk normally open dan signal low untuk normally close tetapi jika intensitas cahayanya di atas nilai minimum index maka lampu dimatikan ekspetasinya adalah lampu mati atau relay di off dia hanya menjalankan satu kali pengecekan disini jika status relay sama dengan on atau lampu menyala maka dia di turn off tapi jika sudah di turn off maka dia tidak diberikan lagi signal ter relay jadi tidak berkali-kali diberikan signal tapi hanya sekali jika statusnya sama dengan on dimatikan dengan memberikan signal low atau no untuk normally open dan signal high untuk 1 atau 1 untuk normally close per masing-masing channel akan dicek seperti itu oke clear ya ini sederhana selesai tadi kalau kita tidak menggunakan waktu tapi jika menggunakan waktu maka kita pastikan bahwa modul RTC disini itu dalam keadaan kondisi enable jika tidak enable maka proses itu akan di skip atau tidak akan dijalankan diabaikan pengecekan berdasarkan waktunya ini sama seperti tadi menggunakan waktu cara kerjanya persis seperti sama ini hanya dia ditambahkan disini settingannya karena menggunakan LDR starting time ini disimpan di variable LDR start jam ini start menit ini end time jam ini end time menit menggunakan LDR variabelnya berbeda tapi secara konsepnya sama plus ditambah dengan di dalamnya ada pengecekan jika kita menggunakan microwave atau modul microwave itu dinyalakan satu-satu biar lebih detailnya biar nggak bingung teman-teman sekalian kondisi pertama ini tercapai kalau LDR start time lebih kecil daripada LDR end time maksudnya disini lebih besar 18 LDR start time lebih kecil sorry LDR start time lebih kecil daripada LDR end time ini adalah proses yang kita temui di jam kerja kantor kantor misalnya smart office ini akan terpenuhi kalau start time jam lebih kecil daripada end time jam coding ini akan masuk ke blok yang pertama terus dia akan ada pengecekan jika jam saat ini lebih kecil daripada start time atau jam sekarang sama dengan start time tapi menit sekarang lebih kecil daripada start time menit maka dia akan masuk ke sini sama seperti sebelumnya bahwa start timenya adalah jam 6 pagi hingga jam 18 ini start ini end disini ekspetasinya adalah relay dalam kondisi off atau di luar time frame begitu pula dengan sebelumnya ini kita berikan nilai ekspetasinya adalah off sedangkan dalam time frame ini dari pukul 6 sampai pukul 18 ini ekspetasi kita adalah relay dalam kondisi on atau lampu dalam kondisi nyala kondisi pertama ini adalah jam saat ini lebih kecil daripada start jam jadi lebih kecil dia adanya disini untuk yang block coding yang pertama itu adanya disini ekspetasi kita adalah off jadi ini harus dimatikan disini dan dia ada pengecekan lagi di dalamnya jika menggunakan microwave untuk dalam keadaan kondisi ini meskipun lampunya mati tapi kita menggunakan microwave maka disini lampu akan dinyalakan kalau terdeteksi movement kondisi ini jika sensor microwave nya di enable maka meskipun dalam keadaan kondisi off dia akan dijalankan jika microwave mendeteksi di read digitalnya apa microwave tersebut dibaca jika jika mendeteksi movement atau high digital rate ini untuk microwave akan menghasilkan nilai high kalau dia ada pergerakan selebihnya dia akan diberikan nilai low akan kebacanya low disini maka jika ada pergerakan atau sama dengan high maka disini di update last trigger nya diberikan nilai pada saat ini waktu pendeteksi last trigger akan diberikan titik pada saat ini dan akan diproses di coding selanjutnya kita lihat nanti ya oke jika relay dalam keadaan kondisi on sedangkan disini ekspetasinya adalah off maka disini akan dimatikan tapi disini ada pengecekan jika tadi di atas microwave sudah mendeteksi trigger disini maka relay jika sensor mikro dinyalakan dia akan baca wave value ini variabelnya diisi diisi dengan digital read atau sensor microwave jika high maka dia akan diberikan pada saat waktu saat ini jika statusnya sama dengan on relay tersebut sedangkan ekspetasinya disini adalah off maka relay dimatikan ini menggunakan LDR jika statusnya sama dengan off oh benar jadi gini jika relay status relay nya on disini maka dia di force untuk mati karena seharusnya ekspetasinya adalah kondisinya off maka ini dimatikan relay diberikan tegangan low signal untuk normally open dan high signal untuk normally close clear tapi jika lampu dalam kondisi off disini sensor mikro nya baru kerja baru jalan kalau dalam kondisi off jika wave wave control itu disini sensor movement nya diaktifkan maka dia akan masuk ke dalam block coding ini jika tidak maka diabaikan tetapi jika dia diaktifkan dia akan mengecek berikutnya apakah modul ini hanya memastikan saja bahwa modul microwave tadi di enable jika di enable dia baca lagi signal dari microwave tadi jika masih high maka last waktu terakhir sensor microwave mendeteksi pergerakan di update dengan waktu saat ini dan jika waktu LDR value dari intensitas cahayanya kurang dari LDR minimum atau ini maka lampu akan dinyalakan jadi kondisinya adalah jika ditemukan pergerakan dan intensitas cahayanya di bawah batas intensitas yang telah kita tentukan maka dia ekspetasinya dinyalakan relaynya harus dinyalakan dan dimatikan pada saat proses yang disini karena dia terdeteksi wave trigger maka akan masuk disini akan dimatikan setelah 2 menit ke depan clear jadinya jadi kalau keadaan kondisinya on disini actualnya maka dia akan dimatikan oleh coding tetapi jika disini keadaan kondisinya off dalam actualnya maka sensor microwave yang kerja disini jika sensor microwave terdeteksi high atau ditemukan pergerakan dia akan mengecek intensitas cahaya pada saat ini pada saat deteksi movement atau deteksi pergerakan tersebut indeksnya di atas indeks cahaya maka diabaikan tetapi jika indeks cahayanya di bawah dengan indeks cahaya yang ditentukan maka ini akan menyala akan dipaksa untuk menyala relaynya dengan memberikan signal high untuk normally open dan signal low untuk normally close oke clear begitu pula untuk bagian yang pertama yang kedua sorry jika jam saat ini lebih besar daripada end time jam atau jam sekarang lebih sama dengan dengan end time jam dan jam menit saat ini lebih besar sama dengan end time menit maka jadi block codingnya seperti ini oh sorry sama seperti tadi masih blocknya ini pukul pukul 6 yang kita matikan pukul 18 ini ekspertasinya adalah on ini ekspertasinya adalah off nah block coding yang kedua ini apakah ada di sini jika dia melewati dari end time baik melewati satu menit atau melewati satu jam dia akan ada di sini ekspertasinya adalah off sama juga jika ada dalam keadaan relay dalam keadaan on maka dia akan dimatikan akan diberikan signal low untuk normally open dan diberikan signal high untuk normally close tapi jika dia dalam keadaan kondisi off maka sensor microwavenya akan jalan jika terdeteksi movement movement dia akan mengecek indeks cahaya pada saat ini itu di atas atau di bawah indeks cahaya yang telah ditentukan jika di atas maka dibiarkan jika di bawah di indeks cahaya maka relay tersebut akan dinyalakan menggunakan sensor microwave jika sensornya statusnya adalah on maka dia dimatikan selesai tapi jika dia status relaynya adalah off maka microwavenya yang jalan jika microwavenya mendeteksi adanya pergerakan atau sama dengan high maka dia akan mengecek nilai LDR atau intensitas cahaya pada saat itu itu di atas atau di bawah kalau dia di atas maka diabaikan jika nilai intensitas cahayanya di bawah nilai dengan minimum maka dia akan dinyalakan diberikan signal high untuk normally open atau diberikan signal low untuk normally close clear ya oke untuk bagian yang ketiga else nya ekspetasinya disini adalah on maka jika off maka di on jika LDR value nya pada saat itu atau intensitas cahaya pada saat itu di bawah nilai minimum maka dia dinyalakan karena ekspetasinya adalah on diberikan signal high untuk normally open dan diberikan signal low untuk normally close seperti itu selesai jika dia kurang dari nilai itu maka dinyalakan turn it on disini jika di bawah di atas nilai itu maka dimatikan secara otomatis akan dimatikan oke clear oke ini block yang pertama nah ini block yang kedua jika start time jam lebih besar daripada end time jam sama seperti tadi jika kasus rumahnya ada di rumah ini digunakan oleh smart home jadi kita menggunakan settingan ini untuk setting konfigurasi di rumah dimana lampu rumah akan dinyalakan pukul 6 sore secara otomatis dan dimatikan pukul 6 pagi logiknya sama ini end pukul 6 pagi disini start pukul 6 sore maka disini ekspetasinya adalah lampu dalam keadaan kondisi nyala begitu pula disini karena masih belum berakhir masih belum mencapai periode end maka ini masih dalam periode aktif sedangkan disini pasti off ekspetasi kita karena di luar time frame nya untuk yang blok pertama ini jika jam lebih besar daripada start time atau disini ekspetasinya jam saat ini lebih besar daripada start time kondisi seperti ini sama seperti tadi jika dia status relay nya sama dengan off maka dia akan ngecek apakah intensitas cahayanya di atas intensitas atau di bawah jika di atas intensitas maka dia dibiarkan disini tapi jika di bawah intensitas karena ekspetasinya on maka ini dimatikan eh sorry jika di bawah nilai intensitas cahaya karena ekspetasinya on maka ini relay nya akan harus dinyalakan kita lihat codingnya jika relay status sama dengan on eh tidak sama dengan on maksudnya dalam keadaan kondisi off disini dan LDR value nya kurang dari standar atau nilai yang telah ditentukan kurang dari ini maka dia akan dinyalakan karena ekspetasinya adalah on jadi kalau dalam keadaan kondisinya relay nya off dan dia di bawah nilai standar cahaya maka dia akan di on kan selebihnya akan diabaikan disini asnya tidak ada jadi hanya kondisi ini ini saja yang menjadikan ini dinyalakan turn it on dengan membelikan high signal untuk normally open dan low signal untuk normally close oke clear sedangkan blok kedua ini adalah jika waktu sekarang kurang dari end time atau waktu jam sekarang kurang dari sama dengan end time dan menit sekarang kurang dari end time menit maka dia ada bloknya ada disini ekspetasinya adalah on tetapi jika disini relay nya adalah off sama seperti ini dia akan membaca nilai intensitas cahayanya jika nilai intensitas cahayanya di atas dengan nilai standar yang telah kita tentukan maka ini akan diabaikan tetapi jika di bawah nilai intensitas cahaya yang telah kita tentukan ini akan dinyalakan karena kita ekspetasinya relay tersebut dalam keadaan kondisi on kita lihat codingnya jika relay statusnya sama dengan off disini off dan intensitas cahayanya kurang dari nilai standar atau di bawah nilai standar maka ini akan dinyalakan turn it on dengan memberikan high signal untuk normal open dan low signal untuk normally close oke untuk yang block 3 ini pasti disini jadi ekspetasinya adalah off dimana jika dalam keadaan kondisi realnya ini statusnya adalah on maka relay akan dimatikan disini ini untuk mengupdate aja relay triggernya diupdate dengan waktu saat ini jika terdeteksi movement jika status relay sama dengan on disini dan bukan karena trigger dari microwave maka relay akan dimatikan oke oke clear tapi jika relay dalam keadaan kondisi off else disininya dan microwave diaktifkan dan kita menggunakan sensor movement maka dia akan masuk kesini dan ini kita make sure dengan mengecek apakah model microwave enable atau tidak jika enable maka diteruskan jika disable atau tidak diaktifkan maka diteruskan ke proses berikutnya dia akan membaca sensor microwave nya seperti tadi disebutkan kalau ada pergerakan microwave nya akan membaca signal high atau variable ini akan diisi dengan high signal atau satu trigger nya waktunya di update dengan waktu saat ini terus dia akan membaca nilai LDR nya kalau di bawah dengan nilai standar maka dinyalakan disini kalau di bawah nilai seperti ini jika dia di bawah nilai standar maka dia dinyalakan tapi kalau di atas maka diabaikan kalau kurang dari standar saja maka ini akan dinyalakan karena dia ekspertasinya adalah off dan kondisinya off tapi terjadi movement terdeteksi movement dan signalnya intensitas cahayanya di bawah nilai intensitas cahaya yang telah kita tentukan maka lampu akan dinyalakan karena terdeteksi movement meskipu dalam keadaan ekspertasi off oke clear itu adalah logik untuk pengecekan sensor di sini di titik pertama untuk detik kedua ini hanya untuk pembacaan sensor suhu jika sensor suhu kita aktifkan atau kita enable dia akan membaca nilai 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 temperatur suhu atau yang kita sudah isi di variabel T ini temperatur dan kita cetak ke dalam serial monitor maupun ke wifi terminal yang sudah disetting jadi kalau ini on untuk modul serial monitor maka kita akan cetak di serial monitor jika wifi terminalnya kita enablekan maka dia akan dicetak juga ke wifi terminal ini untuk sensor yang dijelankan per 2 detik sedangkan 4 detiknya saya mengupdate untuk kelembapan karena ini cenderung statis tidak berubah dalam hitungan 2 detik ini jadi untuk menghemat memori di WMOS 3 mengoptimalkan memori di WMOS D1 Mini maka saya jalankan per 4 detik oke untuk di 1 menitnya saya akan mengupdate status info disini oke dimana saya akan memberikan informasi ke web portal untuk seluruh klien atau browser yang sedang membuka atau melakukan koneksi ke web portal tersebut akan di update pada menu dashboard disini pada modul dashboard informasi yang disampaikan adalah informasi wifi yang ditampilkan disini informasi access point yang akan ditampilkan disini informasi node itu yang ditampilkan disini informasi memory yang akan didisplay disini informasi suhu yang akan didisplay disini suhu dan humidity atau kelembapan ini di update setiap menit jadi akan di broadcast ke semua klien yang terkoneksi per satu menit supaya tidak memberatkan server disini per satu menit dan untuk setiap menitnya saya akan mengirimkan proses heartbeat ke server pusat atau database central disini ini url-nya untuk API server-nya untuk mengirimkan data heartbeat-nya menggunakan node ID yang sudah diregister di proses sebelumnya nah ini node ID-nya jadi node ID ini unik yang didaftarkan di server pusat masing-masing Wemos D1 Mini memiliki node ID-nya yang berbeda-beda sehingga kita bisa tahu bahwa heartbeat ini kepunyaan Wemos D1 Mini yang mana ini kita kirimkan melalui post request JSON menggunakan HTTP client ke server API dan berikutnya disini adalah proses wifi kortunitas wifi yang kita lakukan di dalam proses looping ini ini DNS-nya dia update statusnya jika wifi-nya tidak terkoneksi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya di pembahasan Prochart dia akan melakukan trial untuk mengkoneksi wifi jika dia statusnya tidak terkoneksi dia akan mencoba tetapi dengan trial 30 kali sama dia akan mencoba re-connect disini terus baris berikutnya apabila ada client atau ada browser yang terkoneksi dengan web portal maka connected device ini kan bertambah misalnya ada dua orang maka yang terkoneksi disini ada dua jika lebih dari nol maka dia akan mencoba mengirimkan data melalui web socket disini dan ini di ping jadi kalau ada yang putus dia akan langsung di update di dalamnya jadi akan ditampilkan selalu berapa banyak client yang aktif terus yang kemudian jika modul OTA atau over the air itu di-enable kan adun OTA di-handle jadi kalau misalnya ada yang mengupload coding melalui OTA maka akan di-handle disini melalui library yang default atau bawaan dari SP8266 oke demikianlah proses secara keseluruhan untuk coding di Wemos D1 Mini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel kami agar mendapatkan informasi yang terbaru perjumpaan kita berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai coding aplikasi web portalnya yang kita embed di dalam Wemos D1 Mini dimana melalui web portal tersebut kita dapat mendapatkan informasi real-time terkait dengan status Wemos real-time ini setiap satu menit sekali akan di-update baik selain mendapatkan informasi kita juga dapat melakukan konfigurasi terhadap jalannya proses Wemos D1 Mini tersebut dan bisa juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Wemos disini dengan coding yang teman-teman bisa adjust nantinya bisa kalian modifikasi dan kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan sebetulnya untuk modul ini tidak kita gunakan disini karena ini berhubungan dengan infrared untuk dapat mengirimkan signal melalui remote jadi nanti kita pergunakan Wemos D1 Mini sebagai remote untuk mengatur suhu AC menyalakan AC menyalakan TV mematikan TV merubah channel dan sebagainya bisa mengkonfigurasi untuk apa namanya yang bisa dikontrol melalui infrared ataupun tidak menggunakan infrared oke teman-teman terima kasih atas waktunya bagi yang sudah menemani atau menonton video channel ini dari awal sampai akhir sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya selamat menikmati